Intro Hai, Assalamualaikum Selamat datang di Kasara Hari ini kita akan belajar Tosisi milik terhadap titik asal 0.0 dan titik tertentu Aku Mali Ini adalah materi ke-8 Tapi tetap dipelajari di kelas 9 Bahkan SMA Baiklah, sebelum kita mulai Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Langsung saja kita mulai Gambarlah 4 titik A, B, J, dan D Yang berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y Baiklah, kita buat titik-titiknya Titik A, B, J, D Berjarak sama terhadap sumbu X dan sumbu Y Misal, kita buat Sumbu X 5 satuan Berarti sumbu Y-nya juga sama 5 satuan Kita mulai dari titik A 5 Sumbu X 5 Sumbu Y 5 Berarti titik A ada di sini Titik B Titik B ada di sini Sumbu X 5 Sumbu Y juga 5 Berarti titiknya ada di sini Titik C Titik C ada di sini Sumbu X 5 Sumbu Y 5 Berarti titiknya ada di sini Titik D Titik D ada di sini Sumbu X-nya 5 Sumbu Y-nya 5 Berarti titiknya ada di sini Baiklah, kita tentukan koordinat titiknya Koordinat titik A Kita mulai dari sumbu X 5 Sumbu Y-nya 5 Jadi koordinat titik A adalah 5,5 Koordinat titik B Kita mulai dari sumbu X-nya Negatif 5 Sumbu Y-nya 5 Jadi koordinat titik B adalah Negatif 5,5 Koordinat titik C Kita mulai dari sumbu X dulu Negatif 5 Sumbu Y-nya Negatif 5 Jadi koordinat titik C adalah Negatif 5 Negatif 5 Koordinat titik D Kita mulai dari sumbu X dulu 5 Sumbu Y-nya Negatif 5 Jadi koordinat titik D adalah 5,5 Paham ya? Baiklah, cukup sekian dari Kak Saras Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya Sampai jumpa di video selanjutnya Masih di posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A,B Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa